Halo guys, selamat datang kembali di Korea Realmeet bersama orang Korea yang medok oke polo-polo, jadi hari ini aku nge-vlog di sebuah tempat yang tradisional banget, bareng Jessica lagi dan juga bareng Atom Hai oke, jadi kita hari ini mau rekaman bareng Arirang untuk web drama, dan hari ini lokasinya itu bener-bener tempat yang kayak tradisional gini, pakaianku juga tradisional ya, jadi ini bener-bener lokasi yang digunakan untuk rekaman drama-drama ataupun film, bahkan ada drone-nya ini, niat banget hari ini nah ya, jadi kingdom, terus juga banyak banget list-list, aku tunjukkan di sini, yang direkam di sini, bener-bener kayak asli, rek, aku tunjukkan ya, depannya kayak apa ini loh, yang tak pandang jadi ini adalah merupakan tempat yang dimiliki oleh KBS yang bener-bener digunakan sebagai set rekaman drama tradisional kayak gini, keren banget ini nama tempatnya, Moon Jong Jadi hari ini aku bakal rekaman di sini satu hari, bareng Arirang, jadi kesempatan yang menarik banget, rek di tengah-tengah, aku tunjukkan terus sebentar lagi kayaknya bakal briefing dan staffnya, banget ini, liatkan dari audionya, sampai kamera-kameranya gila banget, rek jadi ini bener-bener jadi loyang gini, tapi ya kayak gini, beneran dan juga rumah-rumahnya kayak gini nah rumah-rumahnya yang digunakan ya kayak gini nih, rek wow jadi kayak setengah asli, setengah palsu gini kayak bener-bener ada sisa-sisa gini ada sangkang telur ini apa, rek ya ada air kotor gini rumahnya kayak gini kita lihat dapur yang sini kayaknya ya yang sini pernah dipakai rekaman ini ya misalnya ini jadi rumahku mungkin ya kayak gini hari ini cuacanya cukup menarik sepertinya sangatlah cocok untuk melakukan bercocok tanam maafkan saya yang saya use suaranya realistis banget tuh jadi ini oh ini rafia rafia dikeringkan terus dibuat kayak tanaman ini jadi bukan apa ya tumbuhan yang dikeringkan ini rafia ini ya ternyata ini rahasia industri ini sebenarnya ini rafia semua ini kayaknya rek si, si, si tak per dekat iya, iya rafia ini ini juga rafia ini kan rafia kan jelas-jelas rafia oh ternyata rumah-rumah gini atapnya pakai rafia ya ini masih siap-siap yang lain masih belum pakai audio aku udah barusan ya tapi keren banget ya bajunya oke rek sekarang tak hafalkan scriptnya dulu karena perangku agak besar disini mungkin karena paling banyak subscribernya atau gimana perangku paling banyak jadi tak hafalkan dulu ya vlog ya suka pakai baju sama kayak aku cuma warnanya yang aku merko tak cambidin 이번에 pengadaan ini SG Skywalker ini MOM, ini ya dari tapi maksudubanku enak siring sampai selesai selamat datang selamat datang di Indonesia aku datang dari Vietnam Vietnam apa? 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 oke, karena ini proses rekaman aku gak pakai masker udah diperiksa dan ini loh dalamnya yang bener-bener digunakan untuk rekaman drama kayak Kingdom Sejong Dewang Sejong Dewang semuanya jadi ini beneran di tempat yang namanya Mungyong Seje kota Mungyong bisa dibilang kapupaten Mungyong juga kota kecil kan? keren top dan sini juga ada turis-turis yang datang jadi bener-bener sama bentuknya itu mirip sama yang ada di Gwanghwamun bener-bener mirip dalamnya situ tadi yang apa jenisnya Gwanghwamun tempatnya raja gitu jadi bener-bener mirip hanya saja tidak seasli yang di Gwanghwamun dan juga terlihat mirip banget cuman bahannya gak bukan kayu yang mahal tapi bahan-bahan yang cukup terlihat nyata waktu kita lihat ya tau kan tempat-tempat gini tempatnya di Gwanghwamun di Gwanghwamun nah sekarang aku tunjukkan pintu masuknya ini ya jadi itu kan aku tadi dari dalam loh nah kalau keluar ada pintu kayak gini ini banyak banget purisnya hari ini ya nah ini tim-timnya nah ini pintu paling depannya keren toh keren gila wow yah kayak gini wuh itu mereka bertiga disana ya hampir jadi meskipun Gwanghwamun gini ada mesin traktornya gini ya mesin buat ngerawat tempat ini kayak tempat kompetensi dia k responsabilitas k-� Ah.. 오늘.. 너무 감사드렸구요 저희 팬분들 덕분에 룩할 수 있어서 너무 행복합니다 앞으로도 우리.. MoMoMo 분들 화이팅! 누나.. 아이돌 인정 한번 해봐 아.. 이번 제작팀.. Jadi.. Ini bagian dalam ya Jadi tadi aku dari dalam sini ya Bener-bener keluar Nah, ini yang bagian tengahnya Bener-bener reality banget Tengah tunjukkan Lebih dekat Tengah ada orang Lari 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 Jadi mungkin Paul-Paul pernah lihat di drama Tempat-tempat kayak gini Ya kayak gini Jadi yang pengen lihat hasilnya Mungkin bisa lihat di Arirang TV ya Ini kita lagi keluar Dan karena aku tim rekaman Jadi nggak pakai masker ya Bukannya ya Kita tidak menaati peraturan Kita tadi udah dites Udah disterilisasi Baru nggak pakai masker Oke Jadi aku udah keluar Bener-bener kayak Kangamun tuh Mirip banget Tata Tata Kayak gini Ya Dan juga Bener-bener penuh dengan Lembah-lembah kayak gini Jadi bener-bener kayak Tempat rekamannya drama Dan juga film-film Paham? Karantara Ya terus Kalau tak tunjukkan ya Rumah-rumahnya pun bener-bener realita Jadi Tempat yang tadi tuh di Suwana Kita jalan kesini Bisa Nemu tempat yang ini Dan ternyata setiap hari minggu Ada bapak-bapak yang pakai kostum gini Bisa diajak foto Bisa Diajak ngopro-ngopro Jadi Kesannya itu lebih nyata lagi Dibanding yang di Kangamun Meskipun yang di Kangamun yang asli Tapi ini udah Dibuat mirip banget ya Terima kasih Ya jadi Tempatnya kayak gini rek Banyak orang juga datang liburan kesini Dan Aku karena nggak pakai masker jadi sungkan Kalau tadi bareng tim kan Masih dikira Yang bareng tim Tapi karena sekarang sendiri Jadi nggak sungkan Karena nggak pakai masker jadi sungkan Ini Kalian lihat timnya udah keburu ke depan Aku pakai Kamera Aku masih nge-vlog jadi jembatan Nah Itu disana loh Desanya tadi tuh yang disana Terus kita nyebrang jembatan Tembus ini Salah lurus kesana Gede loh Nah ini staffnya udah di depan sana Waktunya pindah Karena udah selesai rekaman disini rek ya Selamat tinggal Terima kasih buat arirang TV Atas kesempatannya Penarik banget ya Tuh rumahnya Tuh 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 Jadi polo polo yang pengen tau tempat rekaman nya Kingdom Ataupun drama-drama Korea yang tradisional Gini tetapnya Oke Duh Kemandangannya indah banget Jadi disitu juga tertulis ya sebuah tempat set atau tempat rekaman yang terbuka kayak gini deh, banyak banget ini sekarang yang datang bisa beli tiket, harganya cuma berapa ya? oh ini bukan, ini naik mobil harga masuknya itu ada itu 2000 ya 2000 kalau datang pribadi ya, disitu ada harganya 2000 jadi gak mahal deh makan siangnya, hamburger lo maksudnya gak klam, tradisionalnya makannya hamburger hamburger lo dilihat mobil arirang 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 ini juga total orang 31 kru ini ya, jadi lumayan banyak dan kayaknya kalau menurut aku sendiri sih, aku lumayan hari ini peranku lumayan baik ya sebisa mungkin biar tidak mengecengkan vol-vol aku berusaha yang menjadi memimpin jadi kayak MC gitu karena jujur, WIB membantu banget aku melalui WIB itu jadi tau gimana sih membawakan acara ketika ada kameramen dan banyak orang jadi gak terlalu kecekan ya terima kasih pada tokohnya dia lagi melalui kesempatan kali ini ini masih menungguin burger kayaknya ya terus ini terus ini terus ini oh, sekarnya terima kasih di sana terima kasih di sana selamat menikmati berapa terima kasih melalui kecepatan kecepatan terima okeh terima kasih terima kasih teman-tang 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 Kedua ini tempat ini ya, kebun Omija, tentunya agak gini, ini agak buah gitu ya, jadi Bukan ngerekam konten, bosnya juga lagi siap-siap, tak rekaman sih ya, rek ya, ini pada siap-siap, belakangnya juga pada siap-siap semua, oke, oke, udah selesai rekaman di Taman Omija, keren banget, udah dikasih minum, dan sekarang waktunya naik, tapi di mobil tiba-tiba dipasangi kamera, Taman Omija, dan satu, sana dua, terus dikiranya kita duduk depan, padahal yang nyetir beda, ya, jadinya kayaknya mau di sang ulang, 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 apa yang gak usah ya? ulang, jadi ya kalian nyetir, dan saya nyetir lagi seperti 1,2,3, udah nyampe di lokasi berikutnya, baru tanah penyetir, udah sampai dengan selamat, perjalanan sekitar 135 km, kita nyampe di sekolah penginapan rumahnya suedang gitu ya kalau namanya kok jauh suedang bukan suedang kayak gini ya ya pintu masuk kalau masuk kayak gini jadi malam ini kita bakal nginep di sini rek aku tak ke toilet bentar toiletnya di sini wah itu sebelum ke toilet di sebelah kanan sini ternyata kok keren banget wah udah siap semua lightingnya ya jadi kayaknya bakal mulai rekaman ya wah keren banget rek tempatnya pakai toilet lama banget ini ya jadi kita tunjukkan sekitarnya jadi hari ini bakal nginep di sini rek yang pasti toiletnya modern cuman luarnya yang kayak gini wah ini estetik banget ini sinar matahari musuh dan tempatnya kayak gini kayaknya ibunya yang punya rumah yang bisa tak suming nah ini punya perayaan rumah yang punya penginapan maksudnya eh tak ke toilet bentar nah ini toiletnya tak tunjukkan pasti kalau ada pintunya lagi bahkan oke toiletnya sama ternyata oke ini tak tunjukkan kamarnya ya mumpung lagi dibuka ada AC lampunya tetep jadi tetep mempertahankan ketradisionalan tapi biar nyaman menggunakan teknologi yang modern ya tadi yang punya Barshan bilang ternyata ini bangunan sejak tahun 1930-an gendeng keren ya oke biar bisa mencoba lebih lebar lagi gue pakai lensa yang white-nya jadi tempatnya kayak gini sekarang udah siap jadi ini masih menunggu staff-staff lain yang belum datang tapi kayak gini ya jadi katanya banyak orang yang datang kesini untuk healing gitu jadi kayak pengen pengen apa ya posan dengan kota gitu ya sakit terus males gitu ya hidup di kota jadi pengen mencari sebuah semangat baru atau ketenangan gitu banyak yang datang aja gitu ya kan sampai dikasi jaket ya kayak gini jadi rekaman udah mau dimulai staff-staff udah datang tak rekaman cek ya sampai di sebuah tempat di Andung jadi waktu di video aku nari dikit pakai ini selamat menikmati